Pakai rok juga bisa loh, kita nggak harus pakai celana Oke, berarti iya pakai rok ini muslimah ya, pakai rok juga nggak nyangkut ya Saya nggak punya celana Cilananya dijual buat beli bensin Ini istrinya? Oh istri tercinta ini Ini so sweet, jadi ngiri ketinggalan istri di rumah Kamang isinya kemana? Jumlah bukan? Saya udah punya, ada istri di rumah Orang bawa motor, terus pulangnya jalan kaki Itu mau lupa Jangan lupa Jangan lupa Subrek Subrek Comment Jangan lupa di share Diyosankara Disini saya lagi nungguin temen datang ya Jadi udah dikabarin barusan udah ditelepon Cuma dia lagi di perjalanan ya Mudah-mudahan cepat datang guys ya Oke guys, jadi disini saya sendiri guys ya Mirip cabe-cabean Gak apa ya, kayak uji nyali ini Itu udah datang guys ya Halo brother Halo Gimana sehat brother? Alhamdulillah Sehat 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 Mantap Mantap Widih keren banget bro Gimana lancar di perjalanan? Alhamdulillah lancar lancar Mantap Sehat lah Ternyata Semudu Iya bener Kemarin Lebaran Di jalan pada-pada Ini ya Macet Iya Ini dengan bro Siapa? Nama saya Lengkap saya sih Rizky Agustino Oke Rizky Agustino Ini ya Gina Pauja Agnia Oke Widih Keren Mirip Bayumbong guys Eh Biasalah Kebetulan mata saya sedang bermasalah Hahaha Hahaha Iya Kita lihat dulu motornya Hahaha Motor 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 kampung biasa mah Hahaha Oke Mantap banget nih guys Banyak banget atributnya Aksesorisnya Ini ada apa aja bro? Nah ini kan khusus buat Timel Hahaha Buat perjalanan jauh Itu kan bisa buat Nasi Nasi Nyimpan nasi Nyimpan Semacam Makanan lah Buat baju juga bisa Itu Hahaha Oke Kalau kita lihat di sini juga banyak lampu nih Oh Iya itu Buat Apa Buat perjalanan jauh Kita kan sering Apa ya Sering Healing Terus Apa Adventure Adventure kayak gitu loh Oke Mantap ya Coba sih Nyalain bro Wah Pengen ningali Eh Ninget Wih Itu Mang buat Nyeraban batur Hahaha Di syaraban batur Juga iya halus Tukang lampu Tapi Tapi ini Perlu Turing 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 Lampu Gimana mas Eh Mas 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 Bro Yang ini Ini kan buat lampu tembak Oke Lampu tembak Ini buat aksesoris Aksesoris lah Buat nambah penerangan di jalan gitu kan dijalankan ada banyak yang melintas hutan yang gelap-gelap gitu kan kita kan bisa nambah lampu gitu nama penerangan juga nama penerangan biar lagi cihwe guys ya di kolong ayah angkil lampu nah itu buat aksesoris ya gimana ini teteknya perjalanan touring aduh sangat melelahkan guys hehehe Oke ayah naonan ya di luhur nah eh supermoto saya fungsi nak buat apa leh Oh itu buat menangkal angin Oh buat penangkal angin air hujan air hujan bisa Iya keren eh sampai lalu panas kebetulan di dia lagi musim ini musim panas hari udah angggerah di belakangnya juga ini ada magic om apa-apa bukan ini motor buat jatuh iya buat perbekalan di jalan jadi ini kegunaannya buat perlengkapan oneng menyimpan barang-barang jadi kita itu enggak usah apa pakai itu tuh apa biasanya kan suka ada yang pakai awi itu kalau udah ada ini kan cukup praktis nah praktis simpel terus disini juga kan ada dua pokoknya kita itu jadi bisa menyeimbangkan keduanya itu jadi nggak berat sebelah gitu sesuai tekarannya gitu oke keren ya berarti dulu itu banyak yang pakai bambu kalau mau mudik ya yang pemudik-pemudik itu gitu kan banyak pakai bambu yang dari Beho ke sini gitu kan ada ada kardus ada atas itu solusi juga ya buat bisa bawa barang banyak ini kan aman lah hitungnya aman gitu kan buat barang-barang juga aman kalau kehujanan kebasahan kalau kepanasan ke kepanasan aman gitu kan keren-keren jadi ini memang benar ada bracketnya juga disini khusus 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 bikinnya juga bisa bikin bisa bikin bisa bikin bisa beli gitu kan jual bebas lah iya jual bebas gitu itu terus kan orang banyak nih yang nanyain kalau bawa motor bawa bok gini biasanya kan lagi nyalip tuh hesewe jika nak nyelap tuh gimana suasana aja situasinya hese mesin terkeh oke ada susah sih enggak gimana kita apa feeling Oke feeling kalau masuk-masuk kalau enggak enggak gitu Oke iya berarti tergantung kitanya ngantung kitanya gitu kan Oke bener mantep ya ini kalau misalkan nih ini istrinya Oh istri tercinta ini hehehe tercinta jadi ngiri ketinggalan istri di rumah oke saya udah punya pada istri di rumah tuh jadi ini gimana caranya naik kalau isi di bakang ada babok kayak gini gimana caranya mau dicontohin apa mau gimana ini kasihan udah-udah turun naik step dulu gini next step dulu sebelah sana terus nanti pakinya langsung kesini step ini oke berarti pakai rok juga bisa loh kita nggak harus pakai celana oke berarti iya pakai rok ini muslimah ya pakai pakai rok juga enggak nyangkut ya waduh gimana mas yang dijual buat beli bensin aja hahaha kaget orang oke jadi apa aja nih kelebihannya ini pokoknya kelebihannya itu membuat kita itu kalau bawa barang-barang itu enggak terlalu susah enggak terlalu ribet ya soalnya kan udah ada tempat-tempatnya yang sesuai gitu kelebihan juga terus eh apa yang itu enggak kehujanan terus kalau yang bawa anti itu apa lengket apa gimana gitu takut gimana gimana kan kalau udah disini sesuai takarannya sesuai itu mbak kalau bawa Seroja tuh habis lebaran kemarin kan enggak bubuk-bubuk gitu loh aman ya aman 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 iya bener keren kirain kalau dilihat dari jauh nih mohon maaf ya bro hehehe magicum itu buatan masak nasi hahaha tapi bener loh manfaatnya kita bawa kita bisa bawa barang bawaan dengan aman ya dengan kehujanan juga ya begitu memang sih kekurae apa jadi merugikannya itu membuat orang lain itu ya jadi bisinya apa namanya kalau di jalan itu jadi agak sempit tadi maka sempit itu tapi nggak apa-apa ya namanya di jalan juga yang penting selamat nah ini Bro ada lampu ya di belakang Oh ini itu buat lampu rating oh lampu rating bukan lampu dim kan kayak gitu bukan lampu diskotik bukan ini lampu rating ini lampu rating buat menambah lah biar kelihatan gitu kan kan misalkan kita lagi di jalan yang kehujanan berkabut kalau lampu ini ada doang kan enggak terlalu kelihatan nah saya punya ide pakai lampu tambahan pakai yang ini gitu biar kelihatan lah gitu kan lampu rating kan eh apa juga utamanya kan buat belok kita berbelok nah itu paling penting itu kan bener banget jangan belok kiri-kiri kanan jangan itu intinya kita harus hati-hati ya berkendara yang paling utama kita harus safety riding lah Oke paling utama maaf nih saya pakai sendal soalnya deket pakai sendal yang utamanya kita harus pakai jaket sarung tangan Oke terus pakai helm paling utama pakai helm ya guys terus kalau ini kan lagi apa eh nanti-nanti masker teh Corona pandemi Corona kita kan sekarang lagi pandemi wajib pakai masker gitu Ini kan saya nggak pakai masker soalnya kan eh nah dibahas saya tanya baik-baik 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 rumah pakai masker berdua nama weh ya lah ya lah ya yang penting aman lah oke nah ini bener banget nih posisi sen lampu sennya ditambah ke belakang ya karena ketutup sama boc ya bener banget ini buat safety juga nih gas nah terus kebagian depan ini ada Tom Walnos hei Tom Walnos nah nah yang ini ini saklar lampu bisa keren lampu Oke saya juga saya juga pusing nih sakalnya banyak soalnya bukan satu aja ini saklar ini saklar di sini juga saklar oke banyak saya juga pusing kalau di jalan ini kayak pilot pesawat berarti ini juga saklar eh kata Tom Walnos yang ini ini buat nampu tembak Oke keren widi keren eh buat lampunya banyak banget tombolnya berarti ya keren cengkik keren capek berada berarti ini berbikir banget ya karena motornya juga penampilannya udah keren gitu lah ini buat apa itu ini buat naruh HP kan bisa gini enggak usah megang di tangan ya buat menggunakan motor itu kalau pakai buat tempat handphone tuh aman gitu nggak jatuh terus nggak mengurangi kepukusan kita dalam motor juga kalau disimpen kalau ada tempatnya itu ya kan biasanya banyak nih orang orang yang megang handphone gitu sambil berkendara itu kan sangat berbahaya banget ya oke betul tapi ini buat HP ya guys ya ya buat HP jadi enak gitu enak jadi enggak perlu dipegang nggak usah dipegang kan canggul kalau dipegang terus mah kita taruh sini aja biar enak gitu sampai lihat video bokep enggak bisa enggak boleh tuh dimarahin sama istrinya bro oke apalagi ya udah nih spion juga lengkap ya ada ininya juga pelindung pelindung tangannya juga biar aman Oke berarti ini udah standar ya bro udah standar tinggi juga nih motornya Oke helmnya juga ada dua ya Oke keren ya kita sambil duduk aja gimana Bro Oh bisa-bisa biar kita santai Oke Brother jadi sekarang kita mau wawancara dulu ya sebentar ya ya mengenai komunitas motor nih sekarang saya mau nanyain nih gas ya berapa lama di komunitas motor nih Bro saya kurang lebih 7 tahunan lah 7 tahunan ya 7 tahunan berarti lama juga ya berarti pengalaman juga udah banyak lumayan oke kita lagi bikin vlog ya jadi di luar langsung di pinggir jalan jadi suaranya agak lebih risik ya jadi mohon dimaklum aja teman-teman nah ini istrinya ya ya tercinta tercinta paling ini ya paling di ini selalu menemani kemana-mana ini Oke ini lebih speaker juga ya ya keren terus pertanyaan kedua nih ya ya kenapa bisa ikut di komunitas motor biker jadi kan kita itu eh iseng-iseng nih ya main-main karena kita itu hobinya memang memang jalan-jalan gitu terus ya juga kan hobinya emang nge-park motor kalau bahasa sinonya ya Nah kita tuh punya temen nih Nah dia masuk ke komunitas Nah kita itu kayak ah ini kayaknya boleh di ikutan komunitas itu Nah kita pelan-pelan nih kenalan sama mereka dan memang kita itu belajar itu gimana sih apa itu dari arti komunitas itu seperti apa dari situ kita coba buat terjun ikut bersama mereka mereka di komunitas BAC ya Bikers Adventure Ciamis untuk teman-teman yang nonton nih kalau daerah Ciamis kalau mau ikutan ya bisa ya bisa boleh gabung lah caranya gimana bro caranya bisa pakai Facebook lewat Facebook lewat IG lewat WA juga bisa nanti di bisa kan liling Oke boleh boleh nanti untuk Facebooknya apa nih nama Facebooknya pribadi ya Rizky Agustino kalau Instagramnya bisa dipolo BAC Ciamis ada wanya disitulah itu akun real ya akun real bukan bodong-bodoh bukan orang-orang tapi nanti tinggal kabarin aja ya guys kalau misalkan teman-teman berminat untuk gabung di komunitas Biker Ciamis ya itu kesehariannya di komunitas Biker Adventure Ciamis itu biasanya sering ngapain aja nih Oh ya kita kan wajib kopdar setiap malam minggu sebulan sekali empat kali sebulan 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 empat kali lah nah gitu kan kita kopdar sharing sama teman-teman gitu terus kita eh sambil silaturahmi nah ya jadi kita itu punya beberapa agenda dari event harian event mingguan event bulanan tahunan dan sebagainya untuk event harian kita biasanya kalau yang nggak sibuk atau nggak kerja gitu kita biasanya eh ngadain sosial gitu yang deket-deket saja gitu yang deket-deket apa namanya eh bakti sosial terus masih darah Ciamis terus kalau misalkan event mingguan kita biasanya mengadakan kopdar diisi dengan seri-seri terus buat berbagi pengalaman gitu atau kalau berkenalan atau sama member yang lain terus sama apa komunitas yang lain juga biasanya gitu itu terus kalau misalkan bulanan kita kadang tuh kalau misalkan ada peringatan hari apa gitu terkadang kita suka mengadain juga gitu kalau misalkan dari segi biaya itu memfasilitasi juga gitu karena kita itu itu di penmingguan ngadain khas juga ya ngadain khas juga gitu terus kalau misalkan tahunan kita biasanya ngadain anniversary gitu dan kita juga suka ngadain holiday holiday tuh siap ya bulan gitu di penbulanan itu gitu untuk membernya sendiri nih kebanyakan dari luar Ciamis atau dari dalam Ciamis kebanyakan sih dalam Ciamis soalnya kan biker adventure Ciamis gitu kan kita itu dari komunitas motor yang suka traveling dari Ciamis gitu kalau bahasa itunya tapi sering berangkat pemberangkatan nah sambil sambil-sambil silaturami atau suatu tempat ya yang gitu nah ini lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Nah hal positif yang bisa diambil dari komunitas apa aja sih kalau boleh tahu kebersamaan tentunya ya kemudian pokoknya dari dari kebersamaan itu kan menghasilkan gotong royong apa-apa gitu itu teruas solidaritas itu yang sangat kuat kalau di komunitas itu ya di sini lebih diutama yang dengan silaturahmi ya solidaritas saling menolong terus apa namanya kalau misalkan ke masyarakat juga sering ikut serta ya Oh iya ada acara apa gitu sosial-sosial kayak gitu ya berarti mantap nih guys ya kalau di komunitas Nah apakah komunitas motor itu legal legal kita kan terdaftar dari proses proses Ciamis utamanya Pesok Ciamis terus pores sama Kodim gitu kan kebanyakan di Ciamis kan banyak yang legal ya eh ilegal yang ilegal gitu kan kita kan kita legal gitu kan sudah terdapatnya salah satunya kita legal aman aman bukan geng motor ini sorry bukan geng motor bukan ini legal gitu udah dapet izin dari Polsek Polres dari struktur organisasinya juga tahu buat lewat nah berarti berarti udah terdaftar ya di sana kemudian ada 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 ART terus surat perizinan kepengurusan dari dalam ADRT itu tersusun gitu ada ketua wakil ketua dan sebagainya sekretaris bendahara lah blablabla gitu lah banyak lagi banyak lagi di komunitas motor nih hal negatifnya kalau boleh tahu apa nih ya hal negatifnya paling utama itu masalah waktu masalah waktu itu kita kan sering koplar nah koplar itu sering tidak diizinin gitu sama ya itu dari kerumunan ya gitu mungkin dari pihak pengamanan kan suka banyak yang apa gitu kalau karena kita sering mengadakan kerumunan-kerumunan gitu apalagi karena sekarang lagi pandemi jaga jarang jaga jarang jaga jarang kita kan sesa dalam pandemi ini kita eh nanti jarang koplar jarang koplar gitu kan dari kerumunan gitu kalau misalkan yang bawa cewek kalau malam-malam kan ada yang dijinin ada yang dibolehkan ya Nah kalau bisa misalkan member nih bawa cewek nah itu batasnya jam 10 udah dipulangin gitu soalnya kan takut orang tua cewek itu kan takutnya nyari-nyari nyariin apa gimana gitu kan melang lah kalau bahasanya melang gitu kan itu salah satu ketentuan di komunitas kita ya tapi kalau kita bebas mau pulang jam 12 mau subuh untuk yang pacaran ya bro ya harus buat yang pacaran gitu harus ada waktunya waktunya juga ya ditakutkan ada ya nah gitu ya takut ada omongan-omongan ini benar-benar aman komunitasnya disiplin banget kalau di komunitas itu itu benar-benar apa ya disiplin aman ya punya ketentuan punya batasannya kayak gimana untuk orang yang berpandangan di komunitas itu negatif mungkin ya bro apa bro Rizki ya Rizki nama udaranya black ya ya Rizki ini benar-benar apa namanya menjelaskan yang tadi dijelaskan sama bro Riki sama ladiesnya sama istrinya jadi gitu aja ya untuk apa namanya sharing tentang komunitas biker ya tentang biker kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya ini untuk ke istrinya kalau mau di share juga media sosialnya boleh 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 ya bisa di ini dulu sama sebutin teman-teman barangkali ada mau yang berteman kayak gitu oke jadi buat kalian yang minat masuk ke komunitas jangan lupa untuk selalu berhati-hati ya lihat-lihat dulu nah itu segi komunitas apa gimana nya harus berhati-hati ya nah jangan lupa ya guys buat follow IG aku underscore ginapauja agnya 09 pesan-pesan dari bro Rizki nya gimana ya yang paling utama tetap berhati-hati di jalan safety riding jangan lupa pakai helm yang paling utama itu kalau misalkan kita pakai helm nggak bawa motor nah itu orang stress ngeri ya jadi lupa emang ada loh yang orang bawa motor terus pulangnya jalan kaki itu mau lupa sering dua kali saya pernah pernah lihat langsung di rumah teman sama di sana juga iya ya kayak gitu aja ya untuk santai-santai ngobrolnya karena disini udah agak malam juga ya oke mungkin kayak gitu aja ya see you next video jangan lupa jangan lupa jangan lupa di subred eh subrek 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 like komen komen jangan lupa di share Oke video sankara hahaha oke pada mantap